Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masan Kian Channel Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, pagi ini kami ingin memberikan satu informasi hasil pertemuan antara Lembaga PGRI Kabupaten Flores Timur bersama dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 yang dipusatkan di sanggar kegiatan belajar SKB Kabupaten Flores Timur Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur Informasi ini berhubungan dengan nasib teman-teman guru yang sudah dinyatakan lolos P3K tahun kemarin tahun 2021 yang dari waktu ke waktu belum ada kejelasan untuk menerima SK Ini menjadi satu poin penting yang kemarin dalam diskusi antara PGRI Kabupaten Flores Timur dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur Memang dalam audiens-audiens yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur di beberapa agenda sebelumnya bersama dengan Sekda, bersama dengan DPRD, bersama dengan Bupati Flores Timur jawaban yang disampaikan itu juga masih belum pasti Nah, kemarin di tanggal 7 Juni 2022 konfirmasi yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur bersama dengan Dinas PKO Kabupaten Flores Timur juga belum mendapatkan informasi yang pasti kapan teman-teman akan menerima SK itu Tetapi informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur dapat kami sampaikan sehingga bisa menjadi rujukan sementara atau bisa menjadi referensi sementara bagi teman-teman yang saat ini sedang menantikan surat keputusan SK P3K tahun 2021 kemarin Memang berkaitan dengan SK ini awalnya dijanjikan Februari lalu kemudian Mei namun sekarang kita sudah di bulan Juni tetapi kepastian itu juga tak kunjung datang dan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin membagikan informasi berkaitan dengan itu dimana menurut penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur kemarin yang pasti ini adalah program nasional program yang seutuhnya mulai dari perekrutan pengadministrasian syarat-syarat yang dimasukkan oleh peserta semuanya itu diatur secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia teman-teman di Dinas Pendidikan di daerah lebih pada memberikan informasi koordinasi di tingkat daerah dan untuk ke saat ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan mereka hampir setiap hari itu selalu berkoordinasi dengan BKPSDM ini kami kutip langsung penjelasan dari Pak Sekretaris Dinas PKO Kabupaten Flores Timur dalam pertemuan diskusi kami kemarin yang penuh kekeluargaan, persahabatan dan saling mendengarkan satu dengan yang lain bahwa mereka selalu berkomunikasi dengan BKPSDM Kabupaten Flores Timur dan informasi yang didapatkan dari Dinas Pendidikan dan hasil komunikasi dengan BKPSDM Kabupaten Flores Timur bahwa proses untuk penyiapan SK itu memang sudah berjalan, sudah berlangsung namun ada beberapa kendala teknis yang kemarin disebutkan itu diantaranya kurang lebih 4 orang 4 orang ini teridentifikasi secara data mereka itu tidak valid dan dijelaskan bahwa pada bagian kualifikasi pendidikan yang mana mereka ini adalah bukan sarjana tetapi dalam pengisian identitasnya itu dicentang pada bagian yang sarjana dan setelah ditelusuri pada proses seleksi setelah kemarin dilakukan tahapan seleksi dan kemudian ditemukan bahwa data mereka ini tidak valid sehingga ini yang kemudian untuk Kabupaten Flores Timur sedikitnya diperlambat dengan kendala ini dan kemarin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur juga menyatakan secara tegas bahwa ya sudah kalau misalnya karena 4 orang itu lalu menghambat proses untuk lahirnya SK untuk teman-teman kita di P3K maka baiklah yang ada dilanjutkan jadi bukan mengabaikan beberapa orang yang punya kendala teknis tadi tapi ya ini untuk kepentingan lebih banyak orang jadi itu menjadi penyampaian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur berhasil diskusi kami PGRI Kabupaten Flores Timur dengan Dinas PKW Kabupaten Flores Timur kemarin jadi memang teman-teman sekalian kita di daerah yang bukan sebagai pelaksana penyalur informasi, koordinasi dan segala hal yang terjadi memang mesti harus terus dilakukan komunikasi-komunikasi ke tingkat pusat dan ini sedang dalam tahapan proses itu PGRI Kabupaten Flores Timur memberikan catatan kritis juga bahwa kita butuhkan informasi yang dapat diberikan kepada teman-teman dari waktu ke waktu sehingga kemudian teman-teman yang ada di lapangan ini bisa nyaman karena sudah dinyatakan lulus dan mereka saat ini sedang dalam penantian oleh karena itu kita berharap bahwa kiranya selalu ada informasi-informasi yang diberikan dan memang PGRI Kabupaten Flores Timur pada ruang seperti ini memberikan informasi seperti ini lebih pada punya beban secara moral kepada teman-teman sekalian teman-teman seperjuangan yang awal mendapatkan informasi bahwa akan ada perkulitan 1 juta guru P3K ini kan informasi yang sangat mengembirakan dan kita juga tahu bersama bagaimana persiapan yang tidak mudah mulai dari proses persiapan untuk menghadapi soal ujian pemberkasan-pemberkasan lalu mengikuti ujian sampai pada mendengarkan informasi kelulusan melewati masa sangga dan tahapan-tahapan proses lainnya sehingga kita tentunya terus berharap kita berdoa kepada segenap komponen pemerintah yang punya kemenangan untuk mengurus hal ini secepatnya mendapat jalan keluar yang baik sehingga harapan kita, impian kita, hal yang kita nantikan itu bisa segera tiba memang komunikasi sangat penting kemarin dalam pertemuan bersama Dinas Pekau Kabupaten Flores Timur kepada PGRI Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur menyampaikan bahwa untuk saling support untuk saling dukung ya itu menjadi hal yang sangat diprioritaskan bahwa apapun persoalannya apapun masalahnya baiklah kita gunakan media-media komunikasi yang tepat kita tidak sekedar mengumbar di media sosial atau menulis curahan hati kita di media-media yang kemudian melebar ke sana kemari dengan komentar-komentar yang tak karuan tapi baiklah kita bangun komunikasi-komunikasi yang beretika bagaimana teman-teman menyalurkan aspirasi melalui lembaga PGRI Kabupaten Flores Timur kami menyalurkan itu kami meneruskan itu ke teman-teman kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur sebagai pemerintah di BKPSDM maupun di pemerintah daerah melalui hirarki pemerintahan akan membangun komunikasi itu dan saya berpikir tentu kita semua juga sepakat bahwa tidak ada yang membuat kita menjadi sulit tidak ada yang punya niatan buruk untuk menghalang-halangi apa yang kita impikan tetapi memang semua membutuhkan proses kita bersabar pada area ini dan kita memberikan dukungan penuh kepada teman-teman kita yang tentu tidak apa yang mengabaikan semua mereka juga terus berjuang mungkin mereka kita tidak tahu mereka harus bolak-balik Jakarta harus berhubungan dengan BKN harus berhubungan dengan Kementerian Pendidikan hanya untuk mau menjemput hanya atau mau mempersembahkan yang terbaik bagi kita dalam hubungan dengan SKP 3A kemarin ada seorang rekan dari PGRI Kabupaten Flores Timur yang juga cukup kritis menyampaikan hal ini beliau seorang guru honorer dari Kecamatan Ileboleng bahwa dalam undangan itu hanya pengurus dan ya pengurus kabupaten dan pengurus cabang tapi beliau hadir dan diberikan kesempatan dan mencurahkan semuanya dia seorang guru honor kontrak daerah yang sudah sertifikasi dan kamari lolos P3K namun belum mendapatkan SK bagi dia jika kemudian nanti SK datang ya mereka yang menerima sertifikasi ini juga akan dirugikan karena penyesuaian gajinya itu dan dia mencurahkan semua hal yang menjadi kelukesadar teman-teman yang katanya didiskusikan di grup juga cukup hangat berkaitan dengan SKP 3K ini dan setelah mencurahkan semua itu dinas pendidikan juga merespon dengan baik dan kita bersepakat untuk selalu membangun komunikasi yang intens selalu membangun komunikasi dengan jalur-jalur yang tepat untuk semua persoalan untuk semua permasalahan kendala yang dialami oleh Bapak Ibu Guru di Kabupaten Flores Timur ini informasi yang boleh kami bagikan pada pagi hari ini teman-teman sekalian berkaitan dengan P3K kita masih terus berharap kita berdoa kita bersabar tentunya semua tidak tinggal diam tetapi lembaga-lembaga terkait dinas pendidikan, BKPSD, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sedang berupaya kiranya ada jalan keluar yang memberikan manfaat untuk kita sehingga kita bisa mengabdi tentunya lebih bersemangat dengan adanya SKP itu karena yang pasti ada perubahan sedikit kesejahteraan saat kita diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton ini boleh memberikan informasi secukupnya kepada teman-teman sekalian tentu tidak menjadi satu informasi yang final dari sebuah lembaga pemerintahan tetapi karena PGRI sudah membangun komunikasi terlebih dahulu dengan dinas terkait maka apa yang mereka disampaikan dari dinas terkait boleh kami teruskan kepada teman-teman untuk bisa menjadi referensi bahwa proses untuk pengadaan SKP3K sedang dalam proses namun ada beberapa kendala teknis yang secara perlahan diselesaikan dan kita berharap mudah-mudahan kita juga bernasib sama dengan beberapa kabupaten kota lain di Indonesia yang sudah menerima SKP itu demikian selamat pagi salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh